Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Rezeki yang berlimpah Terutama kuota yang banyak Agar bisa menonton video-video saya yang lain Saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih Sudah ada di channel ini Sudah menonton video saya Jangan lupa dukung terus Share juga buat orang lain Hari ini kami masih dalam perjalanan Dari Italia ke Bulgaria Dan kegiatan saya hari ini Karena sekarang sudah jam setengah delapan pagi Artinya waktunya untuk kerja Waktunya untuk cari devisa buat negara Dan dolarnya buat orang rumah Apa kegiatan saya hari ini? Ikuti terus, karena saya yakin Video ini akan bisa memberikan pengetahuan Buat teman-teman Terutama di teknik Dan khususnya Untuk permesinan kapal Saksikan terus sampai selesai Permesinan kapal Itu layaknya seperti manusia Yang membutuhkan air Membutuhkan udara atau oksigen Dan juga butuh kehangatan Tapi sekarang ada masalah disini Karena udaranya tidak stabil Jadi harus saya cek dulu Atau saya bongkar dulu Ini adalah botol angin Yang tekanan anginnya sekitar 29 bar Di kapal Tekanan angin segitu digunakan Untuk menghidupkan mesin Kalau untuk kegiatan sehari-hari Contohnya untuk alat-alat pneumatik Atau alat-alat yang menggunakan angin Sebagai tenaga penggeraknya Ataupun untuk alat-alat pengontrol mesin Atau disebut dengan udara kontrol Tekanannya sekitar 8 bar Maka dari 29 bar Harus diturunkan ke 8 bar Menggunakan alat ini Ini didamakan dengan air reducing valve Tapi yang masalah sekarang Alat ini tidak bisa menahan tekanan itu Dengan stabil Kadang dia cuma 5 bar Kadang di atas 10 bar Di sini ada baut Untuk mengatur tekanan Tapi sama sekali Sudah tidak berfungsi lagi Artinya Alat ini sudah tidak beres kerjanya Harus dibongkar Oh iya Udara yang ada di botol angin ini Dihasilkan oleh kompresor Dan kompresor ini Diputar oleh Motor listrik 440 volt Dari kompresor ini Angin masuk ke dalam botol angin Dan untuk udara start mesin Langsung dari botol angin Ke mesinnya Tanpa ada perubahan tekanan Sedangkan yang lain Akan melewati Reducing valve dulu Dan khusus untuk Udara kontrol Dipasang juga Air dryer Atau pengering udara Agar udaranya tidak lembab Karena udara lembab Dapat mempengaruhi kinerja Alat-alat pengontrol mesin-mesin itu Oke sekarang langsung kita bongkar Sebelum kita lepas Maka valve masuk dan valve keluar Harus kita tutup dulu Dan setelah ditutup Di dalam ini masih ada Sisa-sisa udara Yang tekanannya di atas 20 bar Maka untuk itu Kita bisa lepas dari sini Kita buka perlahan Sampai udaranya keluar semua Barulah kita lepas habis Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai informasi buat teman-teman yang belum tahu Tentang pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pelaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang pekerjaan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton